Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan Kita bahas yaitu mengenai Karya kolosal Pak Anies Baswedan Yaitu terkait Telah selesainya Pembangunan Jakarta International Stadium Sebuah lapangan Sepak pula terbesar Se-Asia teman-teman Karena ini kemarin disampaikan Pak Anies bahwa Kapasitas penonton Ini adalah kapasitas Yang paling besar se-Asia Yang ada di Jakarta International Stadium Jadi tidak salah Kalau Pak Anies mengatakan ini adalah Karya kolosal anak bangsa Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Terkait soft launching yang dilakukan Pak Anies Baswedan Kita akan baca beritanya teman-teman Kita ambil dari kumparan news Anies soal Jakarta International Stadium Mengatakan karya kolosal terbaik di mata dunia Soft launching Jakarta International Stadium atau CIS Telah digelar pada Selasa 19 April 2022 malam Kegiatan itu dibuka langsung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Dalam sambutannya Anies mengatakan Jakarta International Stadium atau CIS Sebagai karya anak bangsa yang patut dibanggakan di mata dunia Kita adalah bangsa yang besar Kita adalah bangsa yang mampu mempersembahkan karya kolosal Karya yang setara dengan karya terbaik di mata dunia Kata Anies saat soft launching Jakarta International Stadium Selasa malam 19 April 2022 Berhasil dibangun dalam kurun waktu 3 tahun Sejak Maret 2019 lalu CIS saat ini menjadi salah satu stadion Dengan cakupan kapasitas terbesar di Asia Stadion yang diperkirakan bisa menampung hingga 82.000 penonton Menurut Anies, CIS dibangun dengan tingkat kerumitan Dan didukung dengan fasilitas teknologi yang tinggi Hal ini sebagai wujud Mengejar kesempurnaan sebuah stadion CIS ini dibangun dengan tingkat kerumitan Tinggi, kecanggihan dan tingkat keahlian yang tertinggi Dia dibangun dengan semangat mengejar kesempurnaan Ujar Anies Baswedan Anies berharap dengan dibangunnya CIS bisa menambah nilai Indonesia Khususnya Jakarta sebagai kota megapolitan terbesar di Asia Tenggara Stadion ini menegaskan posisi Jakarta di kancah global Kota megapolitan terbesar di belahan bumi Bagian selatan dan kota yang menjadi ibu kota ASEAN Imbuh Anies Baswedan Terakhir, Anies optimis dengan tegaknya CIS Dapat mencetak sejarah baru khususnya dalam dunia sepak bola Sehingga muncul generasi-generasi emas di masa depan Sekarang CIS berdiri menyiapkan negeri Menjadi tempat untuk munculnya sejarah-sejarah baru berikutnya Insya Allah pungkas Anies Baswedan Ini sebuah konsep yang luar biasa teman-teman Karya Anies Baswedan Yaitu membangun Jakarta International Stadium Karena ini adalah lapangan yang cukup besar Makanya Anies mengatakan ini adalah karya kolosal anak bangsa Karena CIS ini adalah lapangan sepak bola atau stadion terbesar se-Asia Yang mampu menampung 82 ribu penonton Ini kan terbesar se-Asia teman-teman Jadi patut bangga kita sebagai anak bangsa Punya stadion yang cukup besar seperti CIS Tidak ada duanya di Indonesia Hanya di Jakarta International Stadium Karena ini terbesar se-Asia teman-teman yang ada di Jakarta Dan ini adalah satu prestasi lagi teman-teman dari Pak Anies Baswedan Yang sebelumnya kalau kita baca beritanya Bahwa Jakarta ini adalah sebuah ibu kota Yang mampu menghadirkan pelayanan publik terbaik Sehingga Pak Anies Baswedan atau Pemprov DKI Jakarta Mendapat penghargaan dari Ombudsman RI Nah ini kan satu prestasi lagi teman-teman dari Pak Anies Baswedan Belum lagi nanti terkait Formula E Kalau Formula E nanti sukses Maka sempurna teman-teman Program dari Pak Anies Baswedan selama menjabat Gubernur Jakarta Karena mampu menghadirkan kegiatan-kegiatan yang bertarapnya internasional Bukan hanya nasional tetapi internasional Karena Formula E itu memang ajang balap mobil Yang digelar tingkat internasional Jadi tidak salah kalau program Pak Anies nanti memang Benar-benar spektakuler Yang setara dengan kegiatan di Mandalika kemarin Kalau di Mandalika itu adalah Balap motor Tetapi kalau ini balap mobil listrik Kenapa menggunakan Energi listrik Karena energi listrik ini adalah ramah lingkungan Tidak menimbulkan polusi Nah kalau misalkan balap motor Menggunakan Bahan bakar yang bukan Energi listrik Maka akan menimbulkan pencemaran Tetapi ini kan tidak Nah ini satu prestasi yang cukup luar biasa Dari Pak Anies Baswedan Menghadirkan Energi yang ramah lingkungan Yaitu dengan energi listrik Jadi balap mobil listrik Formula E Nah teman-teman Sederet prestasi Pak Anies Baswedan Tentu ini Menjadi modal teman-teman Pak Anies untuk bisa maju di 2024 Karena banyak warga Banyak pendukung Pak Anies yang sudah Mulai mendeklarasikan Pak Anies Baswedan Sebagai calon presiden Bahkan kemarin Di masjid UGM Pak Anies diteriaki Anies presiden Anies presiden Jadi secara publik Pak Anies memang sudah dikenal banyak orang Teman-teman Bahwa Pak Anies adalah Salah seorang tokoh yang Ini punya kemampuan Untuk maju di 2024 Sebagai calon presiden Karena dia teman-teman Pak Anies Baswedan Di Jakarta memang sudah sukses Program-program yang direalisasikan Ini program-program yang Bisa memberdayakan Banyak kalangan Bisa memberdayakan OMKM Bisa memberdayakan Para wisata Ini adalah gelaran-gelaran Atau program-program Dari Pak Anies Baswedan Nah Apalagi kalau kita bayangkan Teman-teman Pak Anies bisa menjadi presiden Tentu Banyak program-program Yang ini bisa Menghasilkan Income yang cukup besar Tidak hanya Mendatangkan Wisatawan dalam negeri Tapi juga luar negeri Karena Formula E itu juga Bagian dari Tempat-tempat hiburan Tempat-tempat rekreasi Karena nanti rencananya Ketika Formula E itu Digelar teman-teman Itu akan menghadirkan Penyanyi-penyanyi Artis-artis dari luar negeri Dari Amerika Serikat Maka ini kan Sesuatu pak gelaran Yang cukup menarik Di Formula E Belum lagi nanti Kalau memang sudah Grand Launching Yaitu Jakarta International Stadium Maka Ini akan menghasilkan Pendapatan Untuk Pemprov DKI Jakarta Dengan Menjual tiketnya Kalau itu Digelar Dengan menghadirkan Klub-klub asing Dari luar negeri Untuk Bermain Merumput di Jakarta International Stadium Jadi Program Pak Anies Baswedan Ini sangat mendukung Terkait Pemberdayaan masyarakat Terutama di DKI Jakarta Jadi ini Satu ide yang cukup Cemerlang dari Pak Anies Baswedan Jadi Ini teman-teman Satu hal yang Menjadi Perhatian publik Terkait Prestasi yang Ditorehkan Pak Anies Selama beliau Menjadi Gubernur DKI Jakarta Dan beliau Akan menyelesaikan Tugasnya Di Oktober 2022 ini Ini kan sudah Bulan April Sebentar lagi Pak Anies akan Resen Dan diharapkan Semua program Ini sudah Tuntas dikerjakan Pak Anies Baswedan Jadi ini Satu program Yang luar biasa Teman-teman Dari Pak Anies Baswedan Untuk Pembangunan Ibu Kota DKI Jakarta Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar Teman-teman akan Sangat bermanfaat Untuk yang lain Juga selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton